Kita ingin reka ulang dipunulai, warga masyarakat, kulacak dungu bareng-bareng, wabung khusus. Makin pangling penampilan gemoy Gus Miftah sebelum terkenal. Saat itu pendakwa tersebut masih mengiarkan agama di kampung-kampung dengan potret yang berbeda dengan saat ini. Bahkan warganit menganggap Gus Miftah terlihat mengemaskan. Hal itu sebagaimana video dari akun media sosial at kiai.kampung pada Jumat 2 Juni 2023. Saat ini Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang terkenal dengan sebutan Gus Miftah merupakan seorang pendakwa yang terkenal di berbagai kalangan. Sebelum terkenal seperti sekarang Gus Miftah memang sudah menjejaki dunia dakwa sudah cukup lama. Bahkan pendakwa tersebut terlebih dahulu menyiarkan agama Islam di kampung-kampung. Hal itu layaknya video yang tengah beredar yang memperlihatkan sosok Gus Miftah sebelum terkenal tengah menenangkan masyarakat ketika sedang olah TKP beberapa tahun lalu. Sebelum terkenal seperti sekarang penampilan Gus Miftah memiliki perbedaan yang signifikan layaknya video yang viral itu. Diketahui video tersebut terjadi sekitar tahun 2014 dan Gus Miftah masih menjadi pendakwa antar kampung dengan penampilan yang membuat orang pangling ketika membandingkannya dengan saat ini. Gus Miftah bertindak sebagai penenang dengan penampilan yang sederhana, masih sama dengan rambut panjangnya. Bedanya postur pendakwa tersebut lebih berisi ketimbang saat ini, bahkan Gus Miftah mengatakan langsung ketika mengunggah ulang video tersebut bahwa berat badannya saat itu lebih dari 100 kg. Hal yaitu Gus Miftah dalam video terlihat mengenakan peci hitam. Sedangkan saat ini pendakwa tersebut melekat dengan ciri khas selalu menggunakan belangkon ketika berdakwa. Namun satu hal yang menjadi ciri khas yang tidak berubah dari sosok Gus Miftah ini yaitu suaranya. Hal itulah yang menjadi salah satu ciri khas yang membuat warganet sadar bahwa yang tengah berada dalam video tersebut adalah Gus Miftah. Penampilan sosok Gus Miftah dengan potret yang berisi membuat para penggemarnya menganggap penampilannya sebelum terkenal terlihat mengemaskan. Kukira hanya mirip setelah diamati secara seksama ternyata memang Gus Miftah tapi versi gemoy. Komentar salah satu warganet. Terima kasih telah menonton!